Kadmium mulai digunakan 50 tahun lalu untuk pembuatan plastik, tat, dan baterai Kadmium sendiri juga terkandung dalam batu bara, bahan bakar fosil, kerang, hati ginjal hewan, dan rokok Faktor resiko keracunan kadmium adalah terpapar limbah beracun, konsumsi makanan yang terkontaminasi kadmium, merokok, dan menghisap debu dan asam yang tercemar Gejala keracunan kadmium ditandai dengan mual dan muntah, kejang perut dan diare, peradangan saluran nafas, dan paru-paru bengkak dan ginjal Cara pencegahan keracunan kadmium yaitu dengan Jangan buang limbah sembarangan, berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, dan berhenti merokok Cara penanganan keracunan kadmium yang tepat adalah Hindari sumber pajanan Dan segera konsultasi ke dokter apabila gejala tidak membaik Terima kasih